Pembangunan 23, PP18 dan Pembangunan 12 itu meletakkan fondasi dasar untuk membangun hutan itu melalui kesakuan pembangunan hutan. Jadi KPH yang menjadi ujung tombak melalui hutan tidak tapa akan menjamin kelestarian hutan dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan dan di luar kawasan akan bisa sejahtera. Konsepnya sederhana saja ke depan dengan kelembagaan ini dan prospek untuk keluarnya produk-produk dari kawasan hutan baik itu kayu, hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan nampaknya akan bisa membangkitkan kembali sektor hutan di Kalimantan Barat. Sebagai contohnya melihat hutan sekarang tidak hanya melihat kayu saja, tapi terlihatlah banyak potensi kandekaragaman hayati yang memiliki kawasan hutan yang sekarang sudah dilembagakan dalam bentuk KPH itu sudah banyak bukti. Seperti contohnya di KPH Papua Sulu itu sudah mulai terkenal dengan madu hutan yang diproduksi dari KPH dan teman-teman yang tampak di sana dengan kompetensi yang ada itu juga sudah bisa memperlihatkan produk yang selama ini belum muncul. Termasuk jasa lingkungan, wisata, dan sebagainya itu juga menjadi harapan ke depan kita untuk meningkatkan sektor PNBP. Kalau dilihat dari hutan di Kalimantan Barat, hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, ini masih diharapkan akan mendongkrat perekonomian kita. Dan tadi Pak Gubernur menekankan peran SDM yang akan ditempatkan di KPH, ini bukan hanya isu di Kalimantan Barat, tapi di seluruh Indonesia peran KPH nanti tidak akan lepas dari SDM yang ditempatkan di sana. SDM bagi perhutanan ini menjadi persoalan karena mengelola hutan selain kompetensi yang harus diperoleh, harus dimiliki, juga rimbawan-rimbawan yang siap ditempatkan di ujung hutan sana. Dan mereka cinta dan sayang sama hutan dan peran dari wira usaha. Terima kasih.